Oke, sekarang kita sesi review lagi Banyak banget email dateng berjibun-jibun Tapi, yang sudah clear dimasukin yaitu rutenya Bye, Devon, Sanjaya, Relasi, Surabaya, Gubeng, Jombang Rutenya keren, tapi ya kita lihat nanti sama-sama ya Halo, yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Deniz Dewan di channel Salam Redfans Teretetet, teretetet Oke, di video kali ini kita akan review rute by Dev alias Devon, Sanjaya, Relasi, Surabaya, Gubeng, Jombang Bisa kalian lihat di sini, Relasi, Surabaya, Gubeng, Jombang 64.000 meter, apa sih ini? Tahan, Nedation Kami selaku kreator by Dev mengucapkan terima kasih Membeli konten add-on ini secara sah dan legal, anjay Ini kayak beli, ini ya, apa sih? Daging wagyu Wagyu, wagyu, wagyu Harap jangan disebarluaskan lagi secara ilegal kepada orang atau user lain Nah, jadi kayak gitu guys, gak boleh disebar kalau konten payware itu Kenapa? Ya, kalian rugi Udah beli, terus kalian bagi-bagi Ya kan, otomatis kan Temen kalian yang kalian bagi Jadi gak modal Kalian yang jadi modal sendiri Kan gitu Makanya jangan dibagi-bagi Main sendiri aja udah Oke, langsung aja kita review rutenya Ini dia Stasiun Surabaya Gubeng Nah, bisa kalian lihat ini Kita sudah sampai titik ujungnya Yaitu Surabaya Gubeng Ini dia rute by Devon Surabaya Gubengnya Stasiunnya seperti ini guys Ini kurang lebih dari Mod gedungnya Lihat stasiunnya dari SketchUp ya Jadi ngerendernya Masih belum ada efek bayangan gitu ya Tuh, masih warna-warna dasar lah Kayak gitu Tapi keren ini guys Detail banget ya Udah lumayan detail lah Jadi ini rute support Untuk semua jenis trains Tapi sekarang saya menggunakan Train Simulator 2019 Jadi kayak gitu Tapi kalau kalian mau menggunakan Train Simulator lain Ya insya Allah sih bisa Kalau gak bisa ya Kabarin aja sama Kreatornya Mas, kok ini gak bisa nih Caranya gimana biar bisa Jadi gitu guys Ini ada yang belum ditambahin Ini teksturnya Ada yang misdeb ya guys Jadi ada beberapa bagian yang misdeb Soalnya ini dari Tane Dipindahin ke Train Simulator 2019 Jadi ada yang misdeb berapa Oke ini dia Surabaya Gubeng Nah disini ujungnya Surabaya Gubeng UP, KRIU PT KA Ada rumah-rumahannya juga Tuh, bendera ya kan Orang-orangan Berhenti Batas berhenti lokomotif Oke langsung kita ke depan Nah jadi ini disini Kita ke depan Sudah ada jembatan Ya jembatan What the fuck Disini kenapa jembatannya Majunya ke arah gedung Jalanannya mana Mungkin ini jembatan mati ya Oke ini dia Seperti ini Ada Perlintasan ya Ini ada efek Ada Apa sih namanya Kayak tambahan gitu ya Dependent untuk perlintasan Atau ya mungkin suara-suara Aneh-aneh gitu Oke ini dia Wesel dari Stasiun Surabaya Gubeng Oke kita ke depan guys Nah jadi ini rute ini Menurut saya Itu gimana ya Kalau buat dinas Kereta cepat sih enak ya Kayak misalkan Kereta Argo Bromo Anggrek Atau apa gitu kan Bagus Soalnya ini tracknya Kebanyakan lurusan guys Jadi gitu Nah kita masuk Kawasan perumahan Yang dimana Kanan-kirinya tuh sampah Oke kita lanjut Dan jembatan lagi guys Tuh ya Jembatannya detail Ada pinggiran Jembatannya juga Dari batu Dan ada Stasiun Ngagel Oke ini dia Stasiun Ngagel Stasiunnya kecil ya Kayak stasiun yang ada Di Daop 1 gitu KRL ya Kalau kalian pernah main Ke Daop 1 nih Orang-orang Jawa Tengah Jawa Timur Pasti kalian tau lah Ini stasiun nih Kayak gini Bentuknya ya Tuh Kecil banget nih Cuman ini Untuk kereta api Berapa gerbung Ini paling cuma 8 ya Tuh ada yang misdip guys Teksturnya ya Tapi gapapa Iya mungkin Cuman 8 ini Oke kita ke depan lagi Disini masih Kawasan perumahan tuh Padat penduduk guys ya Kayak tanah bang Ini tanah bang duri Hampir mirip ya Saya kira tuh di Jakarta doang Ternyata di Jawa juga ada Kayak gini ya Oke kita masuk stasiun lagi Ini stasiunnya deket-deket ya Ada tulisan selamat datang juga Mantap Ini ya tuh Ada yang misdip juga guys Kalau misdipnya tinggal tambahin aja lah Ini kan Kalau ini kan parkiran Berarti Ya pakenya yang ini Tuh Jadi sesuaikan Sama Nah Gini juga nih Tuh ada yang hilang-hilang Gitu lah Bodo amat lah Oke Kita masuk ke Stasiun Apa ini Stasiun Wonokromo Oke guys Ini dia stasiun Wonokromo Ada 1, 2, 3, 4, 5 Track Dan 3, 4 peron ya Wonokromo nih guys Ini Kalau ini nih Objeknya udah lumayan keren ya Karena menggunakan skin nih Kayaknya nih Tuh Menggunakan skin dia Ini depannya Stasiun Wonokromo Dan disini ada mall ya Emang kayak gitu ya guys ya Stasiun Wonokromo tuh Depannya ada mall Ya kalau saya salah Dimaafin ya guys Soalnya saya bukan orang asli Surabaya Jadi gak tau Oke Ini kayak ada tekstur-teksturnya Kita tambahin aja lah sekalian ya Kayak gini juga nih Tuh Kita tambahin lagi aja Gak apa-apa Nah Ini dia guys Stasiun Wonokromo Bentuknya kayak gini Yang rumah di Wonokromo Absen nih nih Tuh Kita sudah sampai di stasiun Wonokromo Tapi ini ada tekstur yang hilang nih Kita tambahin lagi aja nih Kalau ada yang hilang Oke Jadi seperti ini Stasiunnya pendek Peronnya Tapi disini ada yang tinggi guys Ya jadi kayak gitu Mungkin buat kereta api lokal ya Nah Disini Abis stasiun Wonokromo Ternyata ada percabangan guys Nah disini ada percabangan ini Ke kiri itu kemana tuh guys Kalau kalian tau silahkan komen ya Ke kiri kemana tuh Oke Jadi sekarang kita ke kanan nih guys Nah disini Ada perlintasan lagi Lumayan panjang Perlintasannya Disini satu jalur Masuk-masuk kawasan padat penduduk lagi guys Oke mantap Keren ini ya Nah disini juga nih petaknya nih Wow udah mulai petak-petak hutan ini guys Ini update-an rute V2 ya Trend simulator 2019 Cuman ada beberapa bagian tekstur yang misdup Yang apa-apa sih Nggak terlalu ngaruh juga Kalau tekstur mah Tinggal kita tambahin sendiri juga Bisa sih Oke guys Jadi di sebelah kanan itu ada lapangan ya Kiri sawah Masih lurusan Jadi ini tracknya tuh Bener-bener pure lulu Bener-bener pure lurusan gitu ya Oke ada papan masuk stasiun Berarti kita sedikit lagi masuk stasiun Ada sinyal Masuk ya Sinyal masuk oke Elektrik Mantap Dan disini kita akan masuk stasiun Nah ini dia stasiunnya guys Stasiun apa nih kira-kira ini kita lihat Sepanjang jalan kenangan Kita harus berganding tangan Oke ini dia guys Rute sepanjang Emang namanya rute sepanjang ya Jadi kayak gini guys Eh rute Apa stasiun Stasiun sepanjang Nah jadi kita depannya seperti ini Ada musola Ini keren banget nih rute Apa Stasiunnya ya Dua peron Tiga peron deh Empat track ya Jadi mungkin disini nih Satu jalur ini nih Untuk retapi barang gitu ya Atau stapling yang nggak dipakai Dan ini untuk silang-silang Atau susul-susul Ada musola juga guys Mantap ya Stasiun sepanjang Yang rumahnya di sepanjang nih Absen lur Oke Kita lanjut lagi ke depan Nah Jadi ini rute Bener-bener ringan ya Kenapa saya bilang ringan Karena kanan-kirinya itu Ya begini doang Nggak full Apa ya Full Ada Pohonan Atau rumput Itu kan yang bikin berat tuh Kayak gitu guys Pohonan sama rumput Itu yang bikin berat Kalau objek-objek rumah mah Nggak berat guys Karena polinya Nggak terlalu besar ya Tau anda Oke guys Kita langsung lagi Meluncur ke depan Dan kita melewati Kawasan apa ini Perhutanan ya Atau perkebunan Perkebunan Konghaji Cogir Oke guys Kita ke depan lagi Tuh Jadi ini tracknya lurusan aja gitu ya Kalau kalian yang biasa main Di rute belok-belok gitu Terus Menemukan rute yang seperti ini Ya mungkin Agak bete juga ya guys ya Kalau saya sih To the point aja gitu ya Ya lumayan bete guys Kalau track itu lurusan doang guys Tapi kalau misalkan seperti ini Kanan kirinya ada objeknya padat gitu Kita Enak gitu guys Dinas juga walaupun ngebut juga gitu Enak gitu tuh ya Kanan kirinya padat guys Oke ada citra harmoni Mantap ya Rumah citra harmoni nih Tuh Apa ini Perumahan atau apa sih Oh Pasar-pasar gitu ya Kayak ruko-ruko ya Oke kita lanjut lagi ke depan Tuh masih lurusan guys Nuh Coba kita lihat Disini Oh ada jalanan tanah nih Kayaknya dekil banget Ini kawasan sini nih Jalanan tanah kayaknya guys Oke kita ke depan lagi Masih lurusan Oke kita akan masuk stasiun nih guys Nih Wuh sebelah kiri sawahnya luas banget ini Mantap ini Cuman sayang nih Apa Efek-efek sepam nih Kayak pohon pisang Pohon-pohonan tuh Kalau kata gak ada aja Buat hunting enak tuh guys Wuh ada yang Misdap ternyata guys Oke Clear Kita tambahin begitu doang Juga selesai guys Oke ini dia stasiun Stasiun apa ini Boharan Oke Yang rumahnya di stasiun Boharan Ini kah stasiun Boharan Seperti ini guys Nah Jadi ada di tengah Eh bukan hutan Di tengah sawah guys Ada tiga trek Tiga peron Mantap Jadi semua trek Terhubung sama peron ini Mantul ya Boharan ini Yang rumahnya di Boharan ini Absen ini Kita lanjut lagi guys Nah Masih satu jalur ini ya Tuh masih satu jalur guys Nah Kita ketemu jembatan Ini kok kalinya coklat banget Sengaja guys Kalau Indonesia itu Kalinya emang coklat Menyatu dengan tanah yoi Oke Masih lurusan guys Ketemu jembatan lagi Wah ada yang misdap Kita tempah Push Push Nah Kan hilang ya Cepet kan Begitu doang guys Oke Kita masuk stasiun lagi Stasiunnya pendek-pendek ya Wah ini lumayan besar nih Stasiunnya nih Apa sih Iya stasiunnya lumayan besar ya Ada Lima apa Lima Iya Lima trek Yang satu treknya udah jelas nih Menem Oke ini dia stasiun apa nih Kira-kira Krian Oke guys Ini dia stasiun Krian Yang rumahnya di stasiun Krian Absen Ini kita sudah sampai stasiun Krian Ya Salam nikomamang Kita sudah sampai Menunggu kereta Keretanya belum tiba Oke ini dia stasiun Krian Seperti ini Mantap Kita menuju lagi ke depan Perlintasan ya Oke Masih kawasan Apa ini Padat-padat rumput ya Bukannya padat penduduk lagi Ini padat rumput ya guys Tuh Treknya lurusan ini Kalau pakai Sinkansen Enak Bimik kayaknya ya Set Jembatan lagi Oke Kita ke depan Jembatan lagi Mantul Nah Kita masuk stasiun lagi Cepet banget ya guys Dikit-dikit stasiun Dikit-dikit stasiun Oke ini dia stasiun Kedinding Oke yang rumah ini Kedinding Absen Kita sudah sampai di stasiun Kedinding Oke kayak begini guys Tiga trek Tiga peron Satu peronnya pendek ya Buat stasiunnya doang Dari sini ada buntunya juga Mantul Ya ada buntunya tuh Mungkin buat Langsir lokomotif Atau semacamnya lah Oke kita ke depan lagi Masih Lurusan aja ini Cuman ini treknya naik turun guys Kalau kalian lihat nih Tuh Ini treknya tuh Melewai-melewai guys Keren ini Kalau kita dinas ini Jadi Apa sih Pak Njot-njot Njot-njotan Itu berasa banget guys Oke kita Oh sinyal muka ternyata Bukan sinyal masuk Nah ini dia ketemu papan lagi guys Berarti dikit lagi kita akan masuk Stasiun ini Tuh sinyal masuknya ya Tiber Oke turunan Nah di sebelah kanan ini ada trek nih guys Kira-kira ini kemana nih guys Guys Ya Gak itu jadi gak Oke ini dia Kita Masuk ke stasiun Apa ini Gak ada namanya guys Oh Stasiun tarik Oke guys Saya rumahin stasiun tarik Ini dia stasiunnya Gokil ya Keren ini Kayak taman ya Stasiunnya ya Ada Tua Gapat Ada lima trek guys Stasiun tarik Nah ke kanan itu kemana tuh Ayo komen lah Sebelah mename Tuh komen Oke ini dia stasiun tarik Gokil ya Tapi ini ada yang Apa ini Objeknya ada yang Kurang dibelokin ini Nah Selesai Jadi ini dia guys Stasiun tarik Yang rumahnya stasiun tarik Absen Ada masjidnya juga disini Mantul Keren kan tuh Ada perlintasan Tapi gak ada palang pintunya Ada posnya doang Oke kita lanjut lagi Itu dia stasiun tarik Nah di depan ini kita tiber lagi guys Jembatan panjang Ini jembatan apa nih Kalau kalian tau silahkan komentar ya Kita menuju lagi ke depan Oke jembatan lagi guys Kalau kalian tau nih jembatan apa nih Silahkan komentar Oke kita melewati pertengahan sawah Nah itu keren tuh guys Kalau hunting seperti ini nih Tuh Tuh kan Sudah sana kereta kenceng Gokil Oh lurusan terus pak Nah ini treknya ini naik turun nih guys nih Tuh naik ya Tuh turun lagi Tuh Naik turun Naik turun nih treknya guys Elevasinya tuh gokil ini Oke Seperti ini treknya Kita lanjut lagi Oke ketemu Apa ini Wow Ketemu stasiun guys Kira-kira ini stasiun apa nih guys Tapi ada yang misdap ini pak Disini itu misdap Kita tambahin lagi aja Biar Gak Banyak Misdap tekstur ya Kalau Kebanyakan misdap tekstur tuh Kayaknya ada yang aneh gitu guys Ya Tuh Kita tambahin aja lah Di sekitar stasiunnya juga nih tuh Ini juga sama nih Ada yang misdap nih Tuh Permisdap guys Teksturnya ya Oke Ini dia Kira-kira stasiun apa nih Sangatlah besar ya Tuh Ada dua trek Disini sudah Apa Ada wesel ya Sudah percabangan Stasiunnya lumayan besar ini guys Kanopinya juga keren Warna merah Stasiun Mojokerto Oke guys Yang rumahnya jadi Mojokerto Absen Ini dia stasiun Mojokerto Dan disini ada rel Apa ini Rel patah Rel putus nih Mungkin perbaikan ya Dan ini dia stasiun Mojokerto Gokil guys Ya Seperti ini Penampakan stasiun Mojokerto Dari depan juga Stasiunnya kayak gini guys Ada buat tempat makan Roti Oh Ya kan Terus Apa lagi Alpha Alpha Juni Alpha Maret Kayak gitu Ada Buat tiket Ruang tunggu tuh Tuh Terus Terus Stasiunnya interior Gokil Mojokerto Kayak gini guys Oke Yang rumahnya di Mojokerto Absen ini Stasiunnya kayak gini ya Oke Mungkin Oh ada Ada turun table ini Cuman gak kepake ya Tapi turun tablenya ada dua ya guys Oh iya ada dua guys Kenapa dikasih dua Nah mungkin kita pake yang turun table ini aja lah Ya Oke Mungkin sampai sini aja guys Part ke satu Jadi kita bikin dua part guys Karena kalau langsung itu Lumayan lama Oke Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan Sampai akhir video Nanti kita akan lanjutkan lagi Ke depan Ada apa ini rute Dan ada yang aneh kah Atau ada meme-meme yang lucu-lucu Atau Gak ada Oke Sampai jumpa di video berikutnya Di channel Salamalilfans Bye-bye See you next time Thanks for watching Bye-bye Jangan lupa lur Jaga kesehatan Biar kita sehat terus Dan teridak dari video Congor Night Hehehe Sub indo by broth3rmax